Kembali lagi bersama saya, saya ingin memutip beberapa Ramalan Jayabaya Dimana di dalam Ramalan Jayabaya dikatakan Lambat laun, ngancik tutuping tahun Bakal ono dewo, ngejawantah, awadak, manungso Aposurya, berparas Kaya betoro kresno, seperti betara kresna Awadak bolodewo, berwatak seperti baladewa Agagaman trisulawiddo, bersenjatakan trisulawidda Momongane, kaki sabdo palon, noya genggung Momongane, kaki sabdo palon, noya genggung Ono dewo, nyangking welu Ada dewa, membawa pacul Yang dimaksud dewa membawa pacul itu sebenarnya adalah sabdo palon, noya genggung Karena sabdo palon, noya genggung dalam statusnya Dia adalah bapaknya para dewa Boponya poro dewo Sehingga sabdo palon, noya genggung ini Membawa pacul karena sabdo palon, noya genggung sendiri Bukan sosok satria Dia sosok abdi dalam dan sekaligus dia orang desa Dia membawa pacul Yang dia paculi adalah tanah jawa Karena dia mempersiapkan untuk kehancuran tanah jawa nusantara Sampai hancur lebur Karena sesuai dengan sejarahnya, dengan kisahnya Hati sabdo palon, noya genggung pun Masih belum reda Masih belum lega Bila mana belum lebur atau tempur Belum hancur lebur Dia belum reda Karena apa? Hancur leburnya tanah jawa nusantara Itu dipergunakan untuk memulai kehancuran di zaman kegelapan Untuk memulai manusia yang sifatnya angkara murka Untuk menghancurkan manusia-manusia yang jahat Dan untuk mengganti dunia ini dengan zaman baru Dimana manusia-manusianya adalah manusia-manusia yang berbudi pekerti Berbudi luhur Dan orang-orang jahat bisa dimanimalisir Tidak seperti zaman sekarang Dimana zaman sekarang Orang-orang jahat ngeremboko Orang-orang jahat semakin bertambah banyak Sehingga orang-orang jahat jauh lebih berkuasa daripada orang-orang baik Karena semakin banyaknya orang jahat Sehingga Orang yang baik Orang yang benar Orang yang jujur Orang yang suci Orang yang mulia Semuanya Hancur lebur di zaman ini Karena zaman ini memang dipenuhi oleh orang-orang jahat Ibaratnya di persentase Orang-orang jahatnya itu 80% Dan orang-orang baiknya hanya 20% Jadi Jauh lebih banyak yang jahat daripada yang baik Seperti Yang dikatakan Di dalam banyak kitab Bahwasannya Dunia ini semakin hari semakin jahat Dunia ini semakin hari semakin kelam Dunia ini semakin hari semakin gelap Maka dari itu Semua keharusan-keharusan yang terjadi di Nusantara Semua Takdir-takdir kodrat yang harus terjadi di Nusantara Semuanya memang diperlukan Untuk memulai Untuk membuka Jalan baru Untuk memulai Zaman baru Zaman yang penuh dengan kemuliaan Zaman yang begitu Keemasan Zaman yang penuh dengan damai sejahtera